Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya Irma di channel Irma Tri Austurina kali ini saya akan membuat tas berukuran besar seperti ini ini motif kacang tampilannya seperti ini ya alasnya saya menggunakan alas bentuk oval nanti cara pembuatannya saya beri link di bagian deskripsi ya ini untuk bagian saku nanti tampilan dalamnya akan seperti ini ya ini untuk bagian sambungannya saya taruh di bagian belakang dan untuk bagian ringnya ini saya jahit tidak diikutkan merajut saya juga menggunakan tali ulir untuk bagian tali pendeknya dan tali yang panjangnya hanya SC biasa bagaimana cara pembuatannya saya jelaskan sedikit terlebih dahulu ya ini untuk bagian pertama alasnya itu DC biasa lalu bagian motif kacang ini kelipatan 3 lalu ini awalkan DC lalu motif DC, motif DC, seperti itu terus hingga sesuai keinginan teman-teman ya ini hanya motif pengulangan saja diingat motif ini kelipatan 3 jadi teman-teman kalau sudah membuat bagian alas bisa dihitung terlebih dahulu ya kelipatan 3 mohon maaf ini karena video yang pertama itu terhapus jadi saya ajarkan seperti ini ya ini pembuatan untuk menutup bagian DC jadi tetap kelipatan 3 selanjutnya akan saya ajarkan cara mengganti benang ini kan benang warna-warni lalu akan diganti dengan warna yang bagian dasarnya seperti ini tetap kaitannya lalu diganti warna dasarnya lalu kita ganti warna dasarnya seperti ini lalu slip stitch ke bagian DC yang awal seperti ini ya maaf tadi ada yang nyangkut kita slip stitch dan benang yang warna tadi kita ikutkan ikutkan di rajut gini agar nanti dibawa ke atas hanya satu bagian ini ya nanti tidak diikutkan merajut ini dibiarkan lalu kita lanjutkan membuat bagian motif pertama kita buat dua DC seperti biasa ini awalnya teman-teman bisa mengganti dengan tiga rantai atau membuat turning up seperti ini teman-teman bisa menggantinya dengan DC ini satu DC pertama lalu kita buat satu DC lagi jadi bagian awalnya ini dua DC biasa seperti ini lalu kita lanjut membuat satu rantai ini pembuatan motifnya nanti di bagian akhir ya lalu kita lanjut lompat satu lubang terlebih dahulu lalu buat dua DC lagi seperti ini lanjut satu DC lagi di lubang berikutnya ini cara pembuatan motifnya ya jadi total ada dua DC selanjutnya kita membuat bagian motif perhatikan cara pembuatannya ini buat satu kaitan seperti ini lalu masukkan ke bagian badan dua DC tadi di lubang yang besar jadi seperti ini lalu buat ambil satu kaitan lagi masukkan ke dua DC lubang yang besar tadi lalu buat satu kaitan lagi ambil lagi jadi seperti ini ya lalu kaitan lagi jadi satu seperti ini hasil motifnya selanjutnya skip satu lubang lagi buat dua DC lagi jadi motifnya ini hanya pengulangan ya polanya skip satu lubang buat dua DC lalu buat motifnya motifnya ini caranya caranya seperti ini ambil kaitannya lalu masukkan ke bagian lubang sampingnya DC ada tiga kali kaitan di bagian hakpennya seperti ini lalu kait jadi satu lalu skip satu lubang lagi di lubang berikutnya buat dua DC lagi ini motif pengulangan setiap bagian motif caranya seperti ini jadi saya tunjukkan cara mudahnya saja jika teman-teman ada yang kesusahan atau ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar insyaallah akan saya jawab secepatnya ini buat motifnya hingga selesai nanti di bagian akhir akan saya tunjukkan cara pembuatan motif yang awal sekaligus kita slip stitch ke bagian yang ini di bagian motifnya ini jika teman-teman memperhatikan tadi kita buat satu motif di bagian awal ini caranya setelah motif bagian akhir kita slip stitch terlebih dahulu di bagian dc yang awal seperti ini lalu kita lanjut membuat motif di bagian 2 dc yang awal kita buat tadi jadi tidak ada 2 dc yang tersisa seperti ini ini jangan dikait semua lalu kita langsung slip stitch ke bagian ini perhatikan ya kita slip stitch ke motif berikutnya seperti ini hasilnya selanjutnya kita buat satu baris dc ini di setiap satu motif ada 3 dc ini 1 dc ini setiap motif ada 3 dc itu sudah 1 ini 2 dc lalu ini 3 dc lalu ini kan ada kayak lubang satu kita skip lalu lanjut 3 dc lagi jadi nanti totalnya tetap sama masing-masing motif 3 dc tetap kelipatan 3 lanjutkan hingga selesai dan ini saya ingin membuat saku bagian depan ini sudah saya beri tanda untuk pembuatan sakunya caranya membuat tanda kita ukur terlebih dahulu seperti ini ini cara menentukan bagian tengahnya ya lalu kita hitung masing-masing dari kanan ke kiri 8 motif dari kiri ke kanan 8 motif jadi seperti ini ya tengah-tengahnya nanti kita tidak merajut untuk bagian dc kita lanjutkan dc ini hingga ke bagian tanda yang awal seperti ini hasilnya lalu kita akan membuat lubang kita buat lubang ini setelah membuat dc kita buat rantai sepanjang bagian sakunya ini kira-kira ini ada 35 rantai lanjutkan membuat rantai-rantai jadi kita ukur ini bagian sakunya tandanya ini karena kepanjangan akan saya kurangin lagi rantainya seperti ini ini bagian rantainya sama hampir sama seperti bagian saku selanjutnya kita lanjut membuat dc hingga kita slip stitch ke bagian dc yang awal hitungannya cara membuatnya tetap sama ya kelipatan tiga tadi jadi seperti ini hasilnya selanjutnya kita akan membuat sc sc biasa hingga beberapa baris sesuai keinginan teman-teman ya dan di bagian rantai nanti diisi dengan sc juga jadi ini sc mengeliling hingga beberapa baris sesuai keinginan teman-teman selanjutnya setelah itu kita pasang bagian ringnya sebelum dibuat full ring seperti ini teman-teman hasilnya ini penambahannya ada 6 baris sc lalu saya sudah memasang bagian ring juga ini ringnya saya jahit tidak saya ikutkan merajut bagaimana teman-teman mudah cara pembuatan motifnya atau ada kesulitan jika ada kesulitan silahkan tulis di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video ini terima kasih bye 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 bye